Halo guys kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga update Liga Sati Indonesia bekan ke-25 hari ini Rabu 16 Februari 2022 beserta kelasmen top skor top asis dan jadwal selanjutnya inilah sepertandingan malam hari ini Borneo FC versus Bayangka Rasul gol diciptakan oleh Anderson Sales pada menit ke-6 dan Kai Hiroshi pada menit ke-51 berikut ini adalah daftar sementara kelasemen beri Liga Sati Indonesia hingga malam hari ini di peringkat teratas ada Arema FC dengan 52 poin di peringkat ke-2 ada Bayangka Rasulo dengan 50 poin di peringkat ke-3 ada Bali United dengan 48 poin tiga tim degradasi di peringkat ke-16 ada Persi Pura Jayapura dengan 22 poin di peringkat ke-17 ada Persi Lalamongan dengan 19 poin di peringkat ke-18 ada Persi Rajaman Aceh dengan 12 poin dan inilah daftar sementara top skor Liga Sati Indonesia hingga hari ini di peringkat teratas ada Ileja Spasojevic dengan 17 gol di peringkat ke-2 ada Ciro dengan 16 gol inilah daftar sementara top asis Liga Sati Indonesia hingga hari ini di peringkat teratas ada Taisei Marukawa dengan 9 asis Saksikan juga pertandingan lainnya hari ini Rabu 16 Februari 2022 Bali United VS PSS Leman jam 20.30 Berikut ini adalah hasil pertandingan pekan ke-25 pada hari Senin 14 Februari 2022 Barito Putra menang 3-0 atas Persi Pura Jayapura Persi Kederi menang 1-0 atas Persi Lalamongan Inilah sepertandingan lainnya pada Senin 14 Februari 2022 Madura United menang 1-0 atas Persi Raja Banda Aceh Di pertandingan lainnya Persi Baya Surabaya berhasil ditahan imbang 3-0 atas Persi Jajakarta Hasil pertandingan selanjutnya pada hari Selasa 15 Februari 2022 Persi Kabo menang 3-0 atas PSM Makassar Hasil pertandingan lainnya Persi Tatangrang kalah 0-2 atas Tamunya Arema FC Hasil pertandingan lainnya pada Selasa 15 Februari 2022 Persi Bandung ditahan imbang 0-0 atas PSIS Semarang Sekian dulu update berita dari kami Nantikan update selanjutnya Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!